Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantan suami Dewi Persik Angga Wijaya Akhirnya buka suara menanggapi berbagai pro dan kontrak di media sosial Sentang goyangan vulgar Dewi Persik Kebebasan dirinya setelah bergoyang dalam mengisi beberapa konser Seharusnya ada aturan selama tidak merusak moral anak bangsa Angga Wijaya menjadi sorotan media Saat ini mengenai goyangan Dewi Persik yang konser di Banjarbaru, Kalimantan Selatan Karena mengundang kontroversi masyarakat Menuai berbagai kritikan dari kelangan publik Bahkan sosoknya sampai mau dikeluarkan dari stasiun televisi Karena goyangannya bisa merusak anak bangsa, tanah air Dan tidak bisa jadi contoh anak didiknya Bahkan sampai menjatuhkan nama baik gangdut internasional Oleh karena itu Angga Wijaya mengatakan dia tidak sadar Bahwa apa yang ia lakukan bisa menjatuhkan hargan dan mertabat dandut tanah air Menurut bantan suami Dewi Persik ini Pemboikotan dan kritikan yang diterima Dewi Persik bisa menghalanginya Untuk kembali melanjutnya kehidupan dan karirnya di dunia entertainment Meski merasakan sakit agar gajian yang terus diterimanya Dewi Persik mencoba menangkapinya dengan santai Selanjutnya perjalanan karir dan sosok Rizky Bilar Sebelum menikahi penyanyi dangdut Lesti Kejora Mulai dari pengalaman menjadi model Mendapat penolakan saat casting Hingga akhirnya sukses dan kaya raya Nama Rizky Bilar tentu tak asing bagi pecinta dunia hiburan Indonesia Ia adalah seorang model, aktor tampan Penyanyi sekaligus presenter yang dikenal sebagai suami Lesti Kejora Dengan popularitasnya yang tinggi Pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora bahkan memiliki penggemar militan Yang dijuluki sebagai Leslar Lovers Rizky Bilar sendiri sudah memulai karir di dunia hiburan Jauh sebelum ia mengenal Lesti Kejora Pria kelahiran medan tersebut mengawali karirnya sebagai seorang model Hingga menjuarai kompetisi modeling yang digelar majalah Gemaja Aneka Yes Pada 2011 Setelah itu ia merubah dunia akting dan berhasil mendapat peran di sejumlah senetron FTV hingga film Namun Rizky Bilar sempat merasa dunia akting tidak cocok untuknya Hingga berencana bekerja di pabrik di Jepang saja Untungnya Rizky Bilar tak pantang menyerah Hingga ia akhirnya bisa menemukan kesuksesan Kini ia telah menelurkan sejumlah single Dan bahkan berkolaborasi dengan Lesti Kejora Sang istri di lagu Takdir Cinta Terima kasih